Intro 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 Jadi my views itu Intro Intro Halo guys, welcome back In my fucking channel Kembali lagi ketemu sama gue Dolana Gue disini Punya sesuatu yang pengen gue review Gue disini punya rokok Matthews Blue Temen temen Jadi ceritanya gue itu tadi kehabisan rokok Gue kan masih selama Gue lagi Gue kan masih dalam masa karantina 29 hari Gue kehabisan rokok yang gue bawa dari Indonesia Rokok gue yang gue bawa itu dari Indonesia Ini Haji Samsuq Tinggal satu bungkus Udah gue buka satu sih tadi Terus gue tadi minta sama pelayan hotel Yang udah gue kong kali kong Udah gue Udah gue Udah gue rayu Kalau gue itu kehabisan rokok Terus dia ngasih saran Cara membeli rokoknya itu Jadi secara pribadi aja dia keluar Terus nanti Yang gue Yang udah ada di Taiwan Rokok apa yang terbaik yang recommended Mungkin bisa dibilang Sedikit rasanya sama Walaupun Rasa adalah Dia punya selera Orang pasti punya selera Jadi gue minta saran Rekomendasi sama pelayan hotel Yang tadi susah banget komunikasinya Karena gue belum gitu Paham banget sama bahasa Taiwan Gue tadi Coba berbicara Pong Pangu Apa ya Maksudnya gue minta Minta tolong untuk Beliin rokok Gitu Akan langsung saja Jalan kelamaan Mari kita unboxing Oke temen-temen Disini kotinya 10 Miligram Disini tarinya Udah 7 Miligram Mavius Original blue Mungkin ini Kalau diartikan Dilarang merokok Tadi udah gue translate sih Oke langsung saja temen-temen Kita buka Anda buka Tertanya Aduh Sangat peran banget ini teman-teman Artline Berbicara buka segelnya harus pelan-pelan melalui perawat wow teman-teman coba kita hirup aromanya ke gimana aromanya mirip kayak Marlboro mungkin ya oke teman-teman saatnya kita coba arah jatuh oke teman-teman kita lihat seperti inilah seperti inilah rupanya eh kemarin juga gua habis beli korek karena gua habiskan korek yang gua bawa dari Indonesia harganya 10 NT 10 Yuan dolar NT oke langsung saja kita coba ya jadi Matthews itu rokok ini berasal rokok import dari Jepang rasanya seperti Marlboro Blue sih gak jauh beda menurut gua jadi kita sampai sama ini isinya Rasanya 0 seberapa ini 1 2 3 45 nah isinya di 20 ini Sekali lagi Untungnya gue udah biasa Ngerok Marboro juga sih Jadi gak ada dengan rasa Yang agak nyebrak di tenggorokan Oke buat temen-temen yang Pencinta di Indonesia Pencinta Marboro Blue Mungkin Matthews ini bisa menjadi pelipur Rindu kalian yang Yang suka Marboro Blue Kalo gue sendiri sih Bukan Marboro Blue Kalo di Indonesia rokok gue Rokok gue lebih ke Marboro Black Filter Ataupun kreteknya di Samson Atau Samsona kretek Itu yang gue suka Tapi tes rasanya lumayan Mungkin lembut juga sih Lembut Lembut Oke gue suka Kalo buat Jadi temen-temen yang Mau nyari rokok Mungkin Matthews Mesti jadi solusinya Gue sih gak rekomendasiin Ini buat Buat Temen-temen yang udah Ex ataupun lama di Taiwan ya Harganya itu tadi gue beli 125 NT Dollar 125 Yuan Satu bungkus Oke itu aja temen-temen Review dari gue Thank you udah Pantengin channel gue Udah tonton dari awal dan Sampai akhir Sampai ketemu Sampai ketemu di video-video selanjutnya Bye Sub indo by broth3rmax